Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Dapur Nonatata Video kali ini akan membuat kroket kentang yang super ekonomis Gampang banget, anti retak Dan bahannya super gampang loh dicari Penasaran gimana buatnya? Subscribe dulu yuk Channel Dapur Nonatata supaya semakin berkembang dan bisa mengupload setiap harinya Terima kasih Jadi Baking Lovers, kita akan membuat bahan kulitnya dulu ya Ini kita menggunakan 3 buah kentang berukuran sedang atau setara dengan 350 gram Nah sekarang kentangnya akan kita kupas bersih Kupas dan cuci bersih hingga seperti ini Selanjutnya akan kita potong dadu atau potong kecil-kecil kentangnya Supaya lebih cepat matang Kira-kira seperti ini Dipotong-potong sesuai selera aja ya Nah kentangnya sendiri udah jadi Yang udah dipotong-potong Sekarang kita siapkan bahan kulit lainnya Ada 2 sendok makan, tepung terigu Karena ini tanpa menggunakan susu bubuk Jadi kita versi ekonomis aja Didap rasa seperti kaldu bubuk Garam Dan juga lada Tingkat keasinan dan kegurihannya disesuaikan dengan selera masing-masing ya Sebelum kita olah, kita akan goreng dulu kentangnya Bisa juga kalian rebus atau kukus Tapi saya lebih memilih untuk digoreng Supaya lebih wangi, teksturnya enak Dan gak mudah retak ataupun meletus Kita panaskan kompor dengan minyak yang lumayan banyak Kita panaskan sampai benar-benar panas Dengan api kecil cenderung sedang saja Kalau minyaknya udah panas seperti ini Udah bisa kita masukin kentangnya Setelah beberapa menit Dia akan menjadi seperti ini Luarnya lumayan kecoklatan Dan bisa ditusuk Udah bisa kita angkat ya Artinya kentangnya sudah lembut Kita akan tiriskan Setelah kentangnya siap goreng Kita akan haluskan Haluskan dengan cara apapun ya Bisa pakai garpu Cobek Ataupun ulekan Ataupun blender Kita haluskan hingga seperti ini Tangan saya udah cuci bersih Jadi saya akan menunjukkan teksturnya Gimana Dia lembut banget Tuh jadi halus Kalau diginiin Apinya sudah selesai Setelah kita haluskan Dan selagi masih hangat Masukin tepung terigu Ataupun bisa diganti dengan susu bubuk Sebanyak 2 sendok makan Atau 20 gram Kita aduk rata ya Nah sebelum kita aduk rata Masukin juga bumbu-bumbunya Ini ada penyedap rasa Garam Penyedap rasa lada Ataupun kaldu bubuk Masukin semuanya sesuai selera Kalau kalian merasa ini keasinan Bisa dikurangin Ataupun kalau merasa kurang asin Bisa ditambah Karena setelah kita tambah tepung Dan nanti akan kita goreng Ini rasa asinnya akan berkurang Nah sekarang Saya akan menunjukkan Gimana supaya dia gak retak ya Supaya gak retak Luarnya bisa lembut dan garing Masukin 1 butir kuning telurnya aja Gak perlu pakai putih telur Lanjut lagi Kita aduk sampai benar-benar rata ya Dan benar-benar kalis Sekarang kita akan siapkan bahan isiannya Ada daun bawang Bawang bombay ukuran kecil Dan juga makaroni eceran Makaroninya sendiri Harganya juga murah banget ya Gak sampai 2 ribuan Dan ada waspah juga Jadi sesimpel itu bahannya Yang isian hanya ini aja Kalian bisa menempatkan Bagi ayam Sosis Dan ramai Wartelnya akan kita kupas bersih Dan kita cuci bersih Seperti ini Untuk wortelnya sendiri Bisa kalian parut seperti ini Ataupun kalian potong dadu ya Kali ini saya akan membuat yang parut saja Satu batang wortelnya sudah saya parut semuanya Dan hasilnya sebanyak ini Iris halus daun bawangnya Kita iris halus-halus sesuai selera Iris halus hingga menjadi seperti ini Kemudian bawang bombaynya Jangan lupa kita kupas kulitnya Ini sudah saya kupas Kita pakai setengah buah saja Supaya gak terlalu kebanyakan Dan gak terlalu keberat Nah dengan tangan yang bersih lagi Kita akan iris tipis sampai iris halus Bawang-bawangnya Masih terlihat ya Kasih juga kalau mau Sampai meniris seperti ini Artinya bahan ini sudah selesai ya Selanjutnya Akan kita rebus Wartelnya Kalian bisa rebus satu-satu Atau langsung sekaligus ya Teman-teman waktu Masukkan juga Tatar minyak Kita rebus sampai badan-badan empuk Kita masak sampai mendidih seperti itu Dan udah empuk ya Makaroni dan wortelnya udah lembut juga Lalu kita kiriskan dan angkat Kiriskan hingga seperti ini Teman-teman Sekarang kita akan membuat Bawang esirnya Kita tumis margarin sedikit aja Satu sendok makan Di api kecil dan derung sedang Setelah lumayan mencair Masukkan juga bawang bombay Yang udah kita iris tadi Kita tumis sampai benar-benar layu dan wangi Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Bye Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.